Salah satu proyek besar Jokowi yakni Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nusantara sudah menghabiskan anggaran yang besar. Proyek IKN Kaltim yang digagas Jokowi ini sudah menyedot dana dari APBN hingga Rp72,3 triliun. Namun, meski sudah menghabiskan APBN hingga Rp72,3 triliun, hingga saat ini belum ada satupun investor asing yang masuk. Mengapa investor asing belum juga berminat masuk ke Rikan Kaltim? Proyek IKN Kaltim telah menyerap dana anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, hingga Rp72,3 triliun sepanjang 3 tahun belakangan. Diketahui, anggaran IKN Kaltim itu meningkat setiap tahunnya. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mencatat telah menggelontorkan anggaran IKN tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, lalu di 2023 sebesar Rp27 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,8 triliun. Padahal, postur APBN untuk pembangunan IKN hanya didesain sebesar 20% dari total kebutuhan anggaran. IKN Rp466 triliun atau sekitar Rp93,2 triliun. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.